Para pedangdut yang lahir dari perut Indosiar lewat ajang pencarian bakat The Academy ini kualitasnya memang sangat baik, sehingga mereka semua keluar sebagai juara. Meskipun menjadi juara di Indosiar, deretan artis ini tidak dipakai lagi dan dibuang oleh Indosiar karena ulahnya sendiri. Dulu para penyanyi dangdut ini sangat diagung-agungkan oleh sebagian penggemarnya, namun kini para artis ini malah berbalik di cap sombong dan arogan pasca terkenal di layar kaca. Siapa saja kah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Hits. Ati Kodong adalah salah satu jebolan Indosiar yang sempat menjadi juara dua di Dangdut Academy pertama saat bersama Lesti Kejorah. Namun sekarang Ati Kodong tidak dipakai lagi di Indosiar meskipun menjadi juara dua Dangdut Academy satu. Hal tersebut terjadi saat Ati sedang melakukan live Instagram dan membacakan komentar netizen. Ada netizen yang menyinggung soal juara dua Dangdut Academy ini yang sudah tak pernah muncul di program televisi. Ia mengatakan tak sudi menghadiri panggilan stasiun televisi yang membesarkan namanya. Tak diketahui secara pasti kapan video Ati Kodong itu pertama kali hadir di media sosial. Namun tak sedikit warganet menyayangkan ucapan penyanyi bernama Asli Nur Ati. Sebab seperti diketahui, nama Ati Kodong mulai dikenal publik saat ia menjadi finalis kompetisi Dangdut The Academy. Tak hanya berskala nasional, Sang Biduan juga pernah ada di jajaran ajang pencarian bakat internasional The Academy Asia. Selain bernyanyi, Ati Kodong juga pernah berakting di salah satu judul sinetron Indosiar. Kala itu ia dipasangkan dengan Lesti Kejorah. Berangkat dari ajang pencarian bakat Dangdut The Academy 2 Indosiar, nama Danang Pradana Dieva Melambung. Danang pada masanya dikenal sebagai pedanggut generasi baru yang brilian dalam bermusik. Jika Lesti dijuluki Princess Dangdut. Danang memiliki julukannya sendiri Genius of Dangdut yang diberikan pedanggut senior dan publik kepadanya. Danang tak hanya laku manggung di negeri sendiri, tetapi dalam waktu singkat juga mampu merambah negara-negara di Asia. Tetapi sayangnya Danang tidak dipakai lagi di Indosiar meskipun menjadi juara di Indosiar. Hal tersebut bermula saat Danang memutuskan menolak tampil di acara The Start pada tahun 2019. Dia beralasan sudah bukan tempatnya lagi ikut kompetisi Dangdut tapi menunjukkan eksistensi di masyarakat langsung. Kini pria asal Banyuwangi itu sedang meniti karier sebagai presenter gosip bersama Uyakuya di acara Pagi-Pagi Pasti Happy Trans TV. Bahkan Danang sudah punya julukan baru sebagai presenter gosip. Nama Evi Anggra ini tentu terdengar asing di telinga penikmat musik tanah air lantaran orang-orang lebih mengenal sosoknya sebagai Evi Mas Samba. Evi Mas Samba adalah juara pertama ajang pencarian bakat Dangdut di Indosiar pada tahun 2015 lalu. Kini Evi Mas Samba masuk dalam daftar pedangdut papan atas di Ibu Kota, meskipun menjadi juara di Indosiar. Namun Evi Mas Samba malah tak pernah lagi terlihat di ajang pencarian bakat Dangdut di Indosiar. Padahal, berkat ajang tersebutlah nama Evi Mas Samba bersinar terang. Usut punya usut, ternyata Evi Mas Samba telah lepas kontrak dengan manajemen sebelumnya.